Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Nah selanjutnya adalah pembentukan pastel lapisnya, nah pastel lapis itu bagian kulitnya itu berlapis-lapis, nah itu ada kunci suksesnya nih Nah salah satunya yang harus diperhatikan adalah kita akan membungkus bagian kulit dalamnya, nah ini pastikan kulit dalamnya benar-benar terbungkus Jangan sampai ada bagian yang keluar, kita bisa lebarkan bagian kulit luarnya, nah ini kita bisa cubit-cubit Pastikan tertutup dengan rapat Terima kasih telah menonton! Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah proses penggilingan adonan Nah adonan jangan digiling terlalu kuat supaya bagian dalamnya itu tidak keluar Jadi cukup giling secara perlahan saja Nah kemudian kita balik adonannya, lalu kita akan menggulungnya Nah ini gulung ke dalam Nah terus di bagian ujungnya kita rekatkan dengan air supaya lapisannya tidak akan terbuka Nah ini proses penggulungan satu kali, kemudian kita akan giling dan gulung satu kali lagi, nah ini posisinya kita rubah ya, jangan lupa untuk merubahnya Jadi kita berdirikan seperti ini, kemudian kita giling lagi Nah proses penggilingan dan penggulungan ini bertujuan untuk mendapatkan lapisan-lapisan pada kulit pastelnya Nah kemudian kita gulung lagi Jangan lupa untuk mengoleskan air di bagian ujungnya Nah ini lakukan sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah adonannya digiling dan digulung semuanya Kita akan memotongnya menjadi dua bagian Nah ini kita potong pas di tengah Jadi ini sudah terlihat ada lapisan-lapisannya yang sudah tersusun dengan rapi dan cantik Nah ini kita bisa hadapkan ke bawah Kemudian kita tekan Nah ini kita giling Nah ini kita giling Bagian luar Nah sedangkan bagian yang halusnya atau bagian yang licinnya kita akan mengisinya dengan karbonaranya Dan untuk meletakkan telur puyuhnya Satu bagian Nah kemudian kita bisa oles air di bagian pinggirnya Ini untuk merekatkan Kemudian kita akan rapatkan dengan cara dicubit-cubit atau ditekan-tekan seperti ini Nah ini pastikan semuanya menempel dengan sempurna supaya saat digoreng dia tidak akan terbuka Nah kemudian kita peelin Nah ini kita lakukan sampai semuanya adonannya habis dengan cara yang sama Terima kasih telah menonton! Adonannya sudah dibentuk semua Selanjutnya adalah proses penggorengan Jangan lupa untuk memanaskan minyaknya terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang Nah untuk mengetes minyaknya sudah panas atau belum Kita bisa mengeceknya dengan cara memasukkan sutil kayunya Nah kalau sudah berbuih seperti ini artinya minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan pastelnya Nah kita masukkan pelan-pelan ya Nah ini lalu disiram-siram Nah ini kita goreng sampai kecoklatan Nah ini pastelnya sudah kecoklatan sudah matang Nah disini sudah terlihat lapisan-lapisannya Lalu kita tiriskan di atas kertas merang Yaitu kertas merang ini fungsinya untuk meniriskan atau untuk menyerap minyak yang ada di dalam pastel ini Ini dia pastel lapis karbonaranya sudah jadi Tinggal disantap bersama keluarga tercinta Bagaimana resepnya? Mudah bukan? Semoga resepnya bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk dipraktekan Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Terus di like, komen, dan di share ke sosial media kalian semua Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Dadah